Ya, pemirsa Masjidul Haram dan Masjid Nabawi di Tanah Suci akan kembali dibuka untuk aktivitas ibadah. Kedua masjid ini akan memperlakukan pemeriksaan ketat untuk para jamaah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pembukaan kedua masjid ini untuk aktivitas ibadah akan dilakukan dalam kurun waktu dekat, namun pihak pengurus masjid tetap akan memperlakukan pemeriksaan yang ketat terhadap para jamaah sebelum masuki masjid. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia juga mengatakan untuk ibadah haji di tahun ini belum diketahui apakah sudah bisa dilakukan. Namun ia mengatakan akan segera mengumumkan kepada umat muslim jika Tanah Suci sudah kembali dapat didatangi untuk beribadah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!